Lihat, jadi dia meruntuhkan semua bakal bunganya. Mekal mereka ya, jadi nggak pakai minyak sama sekali. Nah, ini ada tempe mentah yang cuma ada buahnya. Yaudah, kita lihat aja lah. Ya, butpat sudah setahun lebih lamanya dan sudah. Teman-teman, tahu nggak sih? Tadi Momi tuh lupa. Nih, kangkung yang ini belum dipanen, teman-teman. Aduh, kelupaan. Nyempil sih kamu pantesan ya tadi, 300 gram. Nah, coba kita panen nih. Nah, sama ginseng jawanya juga lupa tadi. Aduh, Masya Allah. Yaudah, kita panen aja. Nah, ini nih yang udah lebih dari setahun umurnya teman-teman. Batangnya nggak kita makan tentu ya. Nanti kita makan daunnya aja. Soalnya ini dipanennya harusnya agak lebih muda lagi. Tapi agak lebih muda dia, masih pendek. Batangnya memang masih muda. Nah, kalau kayak gini nanti daunnya aja yang kita makan. Ini saya ngos-ngosan jadinya ya. Karena ke atas lagi deh. Karena lupa banget ini dipanen. Aduh, oke kita sekarang panen. Nih, cuma di planter bag 15 liter, teman-teman. Bismillah. Bismillah. Tuh, kan lumayan kan tambahannya. Ya, untung Mami inget ya. Oke deh. Sekarang inseng jawanya. Tuh, lihat. Dia sampai berbunga nih teman-teman. Aduh, cakep banget ya. Kamu bisa makan bunganya. Kamu bisa makan daunnya. Mentah, terserah. Dimasak, terserah. Cuma memang agak berlendir. Jadi, ya nggak begitu enak kata orang-orang. Tapi ada yang seneng banget. Ada yang ngomong nggak enak. Ada yang ngomong enak ya. Yang penting sehat. Organik. Dibuat sendiri. Enak nggak enak. Urusan belakangan deh. Tuh, Alhamdulillah nih. Tuh, kamu bisa tumis. Kamu bisa rebus. Pakai mie rebus katanya enak banget. Cuma Mami itu belum coba. Mami kan nggak kreatif ya. Silahkan teman-teman yang kreatif. Aduh, Masya Allah. Ini enak banget. Oke, ini terpaksa ditimbang ulang kangkungnya ya. Ya, dari nol. Ini dia. Udah disatuin teman-teman. 445 gram. Tuh. Lumayan. Alhamdulillah. 13 Desember 2019. Senal mau ambil lalapannya sendiri. Ayo, Nahal. Sini, sayang. Kerr, kerr. Hehehe. Nah, Dede mau lalapan apa hari ini? Oh, iya. Dikasih air hujan dulu. Kotaknya. Semuanya. Iya. Enggak lah, jangan penuh-penuh lah. Bilang kalau. Setengah aja. Setengah. Udah. Udah. Tuh, pake air hujan, guys. Nah, Nal mau ini ya. Basil sweet. Ntar ambil gunting. Nih. Udah taruh aja dulu ininya. Si vasnya itu. Yang ada airnya. Nal suka lalapan basil sweet? Apa? Eh, agak panjang. Nah, segitu. Jangan dihabisin semua. Segini. Iya. Sukin. Jadi kayak vas bunga gitu, Dek. Nih, yang udah mau jadi bunga-bunga ini nih, Dek. Nih, ini wajib di... Langsung diambil. Oke, udah bawa dikit aja untuk lalapan hari ini. Nah, Nal cobain makan basil sweet mentah. Gimana? Hah? Is it yummy? Enak. Coba bandingkan sama kemangi. Ini kemangi nih. Nah, nih. Enak mana? Ntar dulu itu habisin dulu di mulut. Jadi biar gak nyampur-nyampur rasanya. Enak kan pake ayam ya. Kalo solo gitu kurang enak sebenernya. Oke. Silahkan makan kemangi. Enak. Iya dong. Tuh kan. Iya kan temen-temen liat ya. Kalo kemangi dia gak bisa. Padahal lebih enak kemangi daripada basil sweet. Kalo dijadikan lalapan bareng nasi panas sama ayam panas. Woh, itu enakan kemangi. Tapi kalo makan solo nih, liat nih. Tuh, kalo makan solo ya temen-temen. Ya, kemangi sama daun bawang itu bener-bener rasanya aneh banget. Nih, sekarang kita cobain lagi yuk. Nah, daun bawang sama versus kucai. Mau gak? Ya. Ayo. Ayo. Mau makan naun. Ayo, ayo. Ini, ini, ini. Seru, seru. Ayo. Nah, ini, ini. Beneran. Ayo, ayo. Ayo. Ini, ini. Nal biar-biar tau. Maknya maksa ya, guys. Nah, ayo. Sekarang. Udah pernah. Eh, belum pernah. Belum pernah yang ini. Kucai dulu, kucai dulu. Ayo, kucai. Duduk, duduk, duduk di bawah. Mbaknya maksa. Iya, kucai. Ini, kucai. Kucai dulu, kucai dulu yang rasanya mild. Kucai dulu. Nah. Yaudah, kucai dulu. Hmm. Hmm. Enak ya? Enakan? Iya. Apa sih? Orang enak. Ini matu. Mami makan. Hmm. Kalau pecinta rasa-rasa bawang yang tapi yang gak terlalu kuat. Hmm. Ini enak, guys. Untuk, untuk lalapan. Ini memang gak suka. Hahaha. Dibuang. Hahaha. Apalagi daun bawang. Ini parah ini pedesnya. Ya. Jadi, begitulah ya, teman-teman. Basil sweet tuh. Kalau untuk anak kecil. Kalau untuk di Solo ya. Solo, makan Solo gitu. Lebih bisa. Ini bisa masuk di lidah ya, teman-teman. Tapi kalau kemangi. Ini sama aja ke bawang. Apa? Ini sama aja rasanya kayak bawang. Iya, daun bawang. Coba yang ini nih. Oh, yang ini. Iya, daun bawang mah bisa keluar asap hidungmu. Hahaha. Oke deh. Yuk, kita bawa ya, Mal. Yuk. Nanti dijemput Pak Yanto. Ntar. Gunting. Gunting kembalin ke tempatnya. Ini. Oke deh. Awas hati-hati. Tuh, ini lantainya. Lantai 4, guys. Enak. Jadi, kalau mau nyari lalapan, kita harus naik dulu ke lantai 4. Lantai 4. Iya, lo. Kalau yang lain. Cek, ini rasanya. Nggak enak ya? Yang basil sweet enak? Iya. Hihihi. Padahal, kalau di lalap tuh enak. Kemangi. Enakan kemangi. Kalau yang bawang, 12 bulan rasanya sama. Kemangi itu luar biasa rasanya. Kalau udah dicampur nasi, ayam, ikan panas-panas tuh. Enak. Kalau wangkat, pasti air langsung ke atas. Sampai kita ke lantai bawah. Nah, pentingin untuk nih. Hari ini, lauk kimmy sama nal ini, teman-teman. Stik ayam nggak pakai minyak goreng sama sekali ini, teman-teman. Terus sama tempe mentah, ya. Tempe mentah yang cuma dioles-oles kecap. Aduh, dilumurin air garam dulu, teman-teman. Air garam, lada. Jadi enak banget, Masya Allah. Terus baru deh dikasih kecap. Kecintaan banget nih, kecap manis. Nih, lihat banyak. Aku sudah banyak. Dibanyakin. Nah, suka ya. Iya. Kalau kak Kimmy biasanya pakai sambal nih, sambal terasi. Cuman, mominya tuh suka error. Suka salah masukin nih kotak makan si kakaknya, jadi masuk ke kertas kakak adeknya. Sedangkan adeknya nggak bisa banget pakai sambal. Ya udah deh. Jadi pernah tuh error kan. Momi sering sih error. Nah, masukin kotak makan yang ada sambalnya, harusnya punya kakaknya, maka dimasukin punya adeknya. Pulang-pulang tuh nggak dimakan, teman-teman. Utuh gitu. Sedih banget. Jadi dia seharian nggak makan. Muzikこう ya. Muzik beri. Ini 16 Desember 2019 Ada Kale yang baru aja dipindah Dua hari yang lalu ke planter bag Yang bekas-bekas tanam ini Ternyata kayaknya belum siap banget Ditanemin ya Ini tadi ada yang gigit Sesuatu yang gigit tuh jadi luka kalenya Terus kayak lemes-lemes gitu kan Daunnya Mumi mau coba deh Treatment pake baking soda mungkin bisa ya Bismillah Cuman punya kalen sedikit harus diselamatkan Ini temen-temen Ini bunga telangnya hari ini Cakep banget Yang warna putih telang tumpuk Rame ya Menghapus luka lara ini ceritanya Cantik ya temen-temen ya Muzik ya temen-temen ya Muzik ya temen-temen ya selamat menikmati 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 selamat menikmati